Halo teman-teman, nonton setia official youtube channel Karuseri Adiputro Dimanapun teman-teman berada Dan kapanpun teman-teman nonton video ini Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Ya teman-teman, sekarang aku ada di Kabupaten Mamuju Di sini kita akan menyaksikan video trip report naik bis bintang timur Ini bis yang spesial ya teman-teman Karena ini adalah kelas tertingginya di trayek dari Makassar menuju ke Mamuju Nah akan seperti apa cerita perjalanan kali ini Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai Supaya nggak ada informasi yang terlewat Dan jangan lupa ya, like video ini, subscribe official youtube channel Karuseri Adiputro Dan share video ini ke seluruh sosial teman-teman Supaya seluruh Indonesia tahu nih bahwa inilah pasta tertinggi PO Bintang Timur di trayek Makassar menuju ke Mamuju Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah teman-teman, untuk loketnya ada di sebelah sini ya teman-teman Jadi bisa langsung masuk dan kita akan pesan tiket lewat sini teman-teman Let's go kita ke dalam Ini kak Oh ini ada enak kursinya ya kak ya Kita dapat kursi di 12A teman-teman Karena go show, jadi kita beli saat hari ha Jadi disarankan untuk teman-teman Kalau mau beli tiket bis, pesen dulu ya Bisa pesen dulu ya kak ya, lewat WA ya Oke 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 teman-teman ini dia kursi pesanan kita di nomor 12A dan tiket kita ya di kelas slipper harga 300 ribu Kita sudah dapat tiket perjalanan kita Ini ada syarat dan ketentuan Silahkan teman-teman bisa baca sendiri dan screenshot ya Kak makasih banyak ya Ya Nah ini ada unit tujuan Soroaco teman-teman dengan menggunakan body jet boost 3 plus SHD Dream Coach Sasisnya yaitu Mercedes-Benz O500RS OH1836 Wah kelihatan tinggi banget ya teman-teman Dan warnanya juga gagah sih Terpaduan warna hitam ketemu merah ini cakep banget Kemudian di belakangnya disini kita bisa lihat ada armada milik PO Bintang Timur juga ya Dengan menggunakan body jet boost 3 plus HDD Ini tujuannya ke Timampu ya Kalau menurut tulisannya Dengan sasis dari Mercy yaitu Mercedes-Benz OH1626 Berangkat menuju ke Soroaco Wah berangkat lagi teman-teman Bangkunya itu loh teman-teman bisa lihat ya Tebel banget Oh ternyata ini sasisnya OH1526 ya Pake suspensi udara Kira-kira tadi 1626 Suspensi udaranya Rakitan Adiputro loh teman-teman Nah teman-teman ini ada Slipper Jet Boost 3 Plus MHD Ini PO Bintang Timur Dengan tujuan ke Palopo Ini kayaknya sasisnya Mercedes-Benz OH1626 ya teman-teman Tapi aku belum lihat langsung sih Hanya menduga-duga Berangkat teman-teman Menuju daerah Mangkutana Jet Boost 3 Plus HDD Sasisnya Mercedes-Benz OH1526 Nah ini dia bagian sampingnya Yang tadi tujuan Palopo ya teman-teman Ini kita masih menunggu Bis yang akan mengantarkan kita menuju ke Mamuju Jadwal keberangkatan jam 19.00 sih teman-teman ya 19.00 Wita Nah teman-teman ini ada satu unit Jet Boost 3 Plus SHD Dream Coach Milik PO Bintang Timur Kita lihat ya Apakah ini unitku Wah iya bener teman-teman Ini dia bis yang kita naikin nih Alhamdulillah ya Walaupun kita dapat kursi paling belakang Tapi menurutku ini bis yang paling boys teman-teman Teman-teman bisa lihat deh bagian depannya Lampu depannya full RGB Di atasnya juga ada LED LED Waduh keren banget nih teman-teman Jet Boost 3 Plus SHD Dream Coach Sasis Mercedes-Benz O500RS OH1836 Wah ini dia Wow pas ya Kita dapat yang warna biru teman-teman Warnanya adiputro banget nih Wih Nah ini untuk speknya Disini sudah menggunakan teknologi suspensi udara Jadi sangat nyaman untuk perjalanan kita Kemudian mesinnya ini mesin Mercedes-Benz OM457LA yang bisa menyemburkan tenaga maksimal hingga 360 HP Oke teman-teman ini dia Kita mau lihat bagasinya dulu kali ya teman-teman ya Karena seperti biasa kalau kita nge-trip Kadang kan kita bawa barang yang banyak tuh Nah Jangan khawatir kalau teman-teman bawa barang yang besar gitu ya Ini bagasinya juga besar Nah ini dia Masuknya lewat pintu belakang teman-teman Oke dikunci ternyata Oke teman-teman pintu belakang sudah terbuka Saatnya kita masuk Wah Keren banget ya teman-teman Oh di sebelah kiri nih kita langsung ada rak sepatu Jadi sepatunya dicopot teman-teman ya Kita akan copot sepatu dulu Nah teman-teman seperti ini interiornya Wah nuansa warna putih khas dari Jackdash 3 series teman-teman Dan disini juga fasilitasnya udah lengkap banget ya Fasilitas keamanan Ada apar jendela darurat ya di bagian depan dan di bagian belakang Kemudian ini kursinya kursi slipper yang satu-satu Jadi ukurannya ini lebar teman-teman ya dan nyaman Nah teman-teman jangan nyari toilet ya Karena disini di Makassar ya Bis-bis ini memang ciri khasnya nggak ada toilet Seperti ini Beda ya sama di Jawa mungkin Kalau teman-teman pernah nonton konten-konten kita Kalau di Jawa tuh pasti ada toiletnya Nah ini teman-teman kita akan berbalik arah Oke jadi totalnya di dalam bis ini ada 24 kursi ya Oke ini dia teman-teman Kursi kita Di nomor 12A Kursi slipper Kemudian teman-teman bisa lihat ya Ada guling, ada selimut, ada bantal Wih lengkap banget ya teman-teman Terus juga di dalam bis ini sudah ada CCTV Sebagai alat bantu keamanan Tapi teman-teman harus tetap ingat ya Barang bawaan menjadi tanggung jawab kita sebagai para penumpang Nah jadi naik bis apapun itu ya memang Seperti itu teman-teman Barang-barang menjadi tanggung jawab para penumpang Oke ini 12B 10A Jadi untuk yang ada 2 tingkat Nomor ganjil itu di baris Kanan sini teman-teman ya Kalau yang nomor genap itu di kiri sini Kita coba ke depan yuk teman-teman Nah teman-teman ini kita ada di bagian depan Wah seperti ini Keren banget ya interiornya Ada nuansa kaligrafi islami Ada papercraft miniatur Luar biasa Ini dashboardnya juga mewah banget teman-teman Berlapis kulit warna coklat Keren banget Dan sebagai driver ada Pak Rashid yang bertugas pada malam hari ini Wah Pak Sehat Pak Alhamdulillah Sendiri Pak? Oh berdua Jadi ada 2 orang driver ya teman-teman disini Wah ini cakep banget nih Pak Tuh atasnya juga ada tanaman-tanaman Ih bagus ya Mantap Nggak salah aku pilih yang tujuan ke Mamuju Karena malam ini menurutku ini adalah bis yang paling bagus dari line up bis PO Bintang Timur Seri Slipper Mantap Eighth Yer covering Masih Orang Orang Apapun To Set間 Oke teman-teman sembari menunggu bisnya diberangkatkan dari terminal bayangan ini Kita lihat dulu ya disini kita sudah ada fasilitas AVOT alias audio video on demand Mungkin kalau kita sering sebut tuh sebagai TV kecil gitu ya teman-teman ya Oke nanti kita akan coba cara pakenya gimana gitu ya supaya nggak keliru Kemudian kita lihat disini ada 2 buah USB port charger tipe A Oke kemudian disini ada tombol Yang ini untuk menegakkan kursi ya menegakkan kursi Kalau yang ini untuk merebahkan kursi Kemudian ini tombol untuk mengaktifkan fitur kursi pijat Nah ini sebenarnya ada lampu teman-teman tapi patah ya sama orang yang tidak bertanggung jawab Jadi mari kita jaga fasilitas di dalam disini dengan sebaik mungkin oke Nah ini kalau misalnya teman-teman punya HP yang banyak disini juga ada nih USB port charger tipe A Jadi totalnya ada 4 port USB port charger tipe A Kajak banget ya teman-teman Oke teman-teman kita berangkat dari loket atau agen atau terminal bayangan gitu ya Ya disini kita sudah nyalain fasilitas AVOT ya teman-teman Jadi disini bisa digunakan untuk dengerin lagu ya Ini lagunya banyak banget nih teman-teman Ini lagunya ya Nah ini contohnya Kemudian ini bisa di back dan ada banyak film disini Nah ini film Oke movie Nah ada banyak ya teman-teman disini filmnya Oke ini bisa dijadikan hiburan sepanjang perjalanan Jadi gak pake internet ya teman-teman Karena nanti kan juga di jalan bakal susah sinyal ya Oke ini dia Kita berangkat Oke kita matiin aja teman-teman Karena aku jarang pake AVOT ya Jadi jujur banget sih kalo naik bis itu jarang aku pake AVOT teman-teman Paling ya di satu momen tertentu aja Untuk masih liat ke teman-teman fasilitas AVOT nya Oke AVOT sudah mati Dan ini dia suasana kabirnya Jangan lupa like selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tarif masuk peron per orang 3.000 kagetnya gak aku ya 3.000 temen temen nah ini dia terima kasih dan ini temen temen kita udah dapet karcis peron dan kembalian jadi lewat sini ya oke kita udah bayar peron kemudian nunggu bisnya muter kesini ini unik sih seumur-umur aku naik bis baru pertama kali kayak gini nah lewat sini temen temen kita menunggu oke ini dia temen temen bis kita wah terang banget ya oke yuk kita langsung masuk ke dalam bis kita dan kita langsung melanjutkan perjalanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah temen temen sekarang kita mampir di Roti Maros nah ini kita istirahat sebentar ya sembari ya drivernya kayaknya lagi makan temen temen dan disini bisa ke toilet untuk para penumpangnya kita bisa lihat waduh boys banget si asli bisnya mantep ya untung dapet yang ini nih gak salah pilih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan sangat nyaman sekarang kita istirahat untuk sholat subuh temen temen ini jam 5 pagi kita sudah masuk kabupaten mamuju temen temen ya tepatnya di desa boteng wah ini kita berangkat lagi ini sebenarnya udah masuk mamuju ya pak ya sudah masuk masuk kabupaten mamuju menuju ke arah kotanya semalam wah tidur pulas pak saya pak enak bisa ini soalnya kalau keberangkatan pagi gak ada ya pak ya enggak ada malu padahal kalau ada pagi bagus ya pemandangannya ya pak ya enggak sih berangkat pagi kalau ada yang charter oh charter bisa iya 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 pernah itu pak di charter oh ini pakai osor tenaganya kuat ya pak ya buat nanjak-nanjak leo trans botol deh Terima kasih 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 Pasar Terima kasih 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 Kaya Sini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bukan Terima kasih 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 Terima kasih